Hahahaha, apakah penerus sembilan matahari sangat kuat? Apa yang bisa kamu gunakan untuk melawanku sekarang? Yan nantian memegang tombak besar kehancuran di tangannya dan auranya meletus tanpa henti. Semua orang gemetar, dia terlalu kuat, ini adalah penerus kaisar agung, jauh melampaui penerus sembilan matahari. Bahkan orang suci sejati pun tidak akan mampu bertahan hidup di tangannya. Apakah begitu? Aku belum kalah. Lin Suan berdiri dan berkata dengan suara nyaring. Belum kalah, pergi ke neraka. Yan nantian berhenti tertawa dan terbang keluar. Tombak penghancur besar langsung berubah menjadi naga beracun dan menusuk ke arah Lin Suan. Dengan puci, dia menembus tubuh Lin Suan. Kemudian, dia mengangkat Lin Suan tinggi ke udara. Darah Lin Suan mengalir deras. Darah kemasan menetes ke dalam kehampaan, menghancurkan segalanya. Berubah menjadi lautan darah kemasan. Sekarang, apakah kamu masih berani mengatakan bahwa kamu tidak kalah? Kamu sudah berada di udara. Aku bisa membunuhmu kapan saja. Tapi jangan khawatir, aku akan menyiksamu sampai mati sedikit demi sedikit. Aku ingin mengetahui rahasiamu. Yan nantian menampakkan senyum iblis. Dia tentu tahu bahwa Lin Suan memiliki banyak rahasia. Apalagi dia sangat tergoda. Jika dia bisa mengeluarkannya, dia akan berkultivasi. Saat itu, tak seorang pun di alam semesta yang dapat menandinginya. Oh tidak. Ekspresi Yan Ruyu berubah ketika iblis utara mendekat. Naga merah menggertakkan giginya dan niat membunuh yang dingin muncul di matanya. Dia tidak bisa menahan keinginan untuk bergerak. Monyet seputih salju itu juga sangat marah hingga menggaruk telinga dan pipinya. Ia bahkan menggerakkan cakar kecilnya dan hendak berubah. Namun, pada saat itu, suara Lin Suan melayang dan bergema di telinga semua orang. Sudah kubilang, aku belum kalah. Mendengar itu, Yan nantian mencibir. Orang-orang di istana burung Vermillion juga meremehkan. Kamu belum kalah. Siapa yang kamu bercanda? Namun, mereka segera tercengang karena mereka menyadari bahwa aura misterius telah muncul di tubuh Lin Suan. Lalu, dunia berubah drastis. Di langit, awan petir tak berujung menyelimuti medan perang primordial. Aura itu bahkan membuat bulu kuduk para Sein berdiri. Tak perlu dikatakan, yang lainnya begitu takut hingga tubuh mereka gemetar. Beberapa hampir pingsan. Surga, kesengsaraan petir. Apakah dia akan melampaui kesengsaraan? Mungkinkah dia akan menerobos? Bukan, itu bukan Yan nantian. Itu adalah penerus sembilan matahari. Apa? Para ahli itu berteriak. Ini adalah kesengsaraan sage. Apakah dia akan menerobos dan menjadi seorang sage? Sial, kamu ingin menerobos. Anda ingin menerobos menjadi orang suci. Untuk mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Ekspresi Yan nantian juga berubah. Ini benar-benar musuh yang sulit dihadapi. Kecerobohan sekecil apapun akan menyebabkan pihak lain membalikkan keadaan. Tapi Anda tidak akan punya kesempatan. Aku akan menyegelmu sepenuhnya. Sembilan pola raja di sekelilingnya melayang dan melayang di sekitar linsuan, terhubung satu sama lain. Sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya terjalin, membentuk diagram berbintang. Formasi penyegel surga Yin Yang. Dengan Liontin Yin Yang sebagai pusatnya dan sembilan prasasti raja sebagai pendukung, mereka dapat membentuk formasi yang tiada taraf. Rumor mengatakan bahwa Kaisar Agung Hongwu telah menggunakan arai penyegel surga Yin Yang untuk menutup kekosongan yang tak ada habisnya, menyegel banyak ahli di alam semesta. Bisa dikatakan sangat menakutkan. Meskipun Yan nantian hanya seorang setengah orang suci, dengan kemampuannya dan arai penyegelan surga Yin Yang, tidak akan menjadi masalah baginya untuk menyegel seorang orang suci, apalagi linsuan. Namun, dia telah meremehkan linsuan. Linsuan telah melalui ratusan pertempuran dan nyaris lolos dari kematian. Pengalamannya sangat kaya. Oleh karena itu, kecepatannya dalam meledakan kesengsaraan surgawi sangat cepat. Arai penyegel surga Yin Yang milik Yan nantian baru saja terbentuk ketika kesengsaraan sage telah turun. Serangan itu langsung mengenai tubuh linsuan, menyebabkan linsuan meringis kesakitan. Ini adalah kesengsaraan sage. Sangat menakutkan. Jika seseorang tidak berhati-hati, bahkan seorang sage pun akan mati. Selain itu, kesengsaraan sage linsuan bukanlah kesengsaraan biasa. Itu bervariasi menurut kekuatan masing-masing orang. Linsuan adalah penerus sembilan matahari dan penerus naga besar. Dia bahkan memiliki mata ilahi rahasia surgawi yang misterius. Bagaimana bisa sage tribulation miliknya menjadi lemah? Itu pastinya sangat kuat. Oleh karena itu, di babak ini, dia tidak menggunakan kemampuan ilahi apapun untuk melawan. Dia hanya bisa mengandalkan kekuatan tubuh fisiknya. Untuk sesaat, tubuh ilahi sembilan matahari hangus menghitam. Yan nantian juga terpengaruh. Keempat hantu binatang suci di tubuhnya berputar dan retakan muncul di atasnya. Sialan, mengapa kesengsaraan petir ini begitu mengerikan? Yan nantian mengerutkan kening. Orang-orang di sekitarnya bahkan lebih ketakutan. Pemandangan mengerikan dari kilat ilahi yang memenuhi langit membuat orang-orang gemetar. Mereka belum pernah melihat arena yang begitu mengerikan. Bahkan tiga klon sage dan dua sage istana burung Vermilion tercengang. Namun, dalam situasi ini, mereka tidak berani bertindak gegabuh. Kedua orang bijak itu ragu-ragu. Jika mereka menarik api dan kesengsaraan petir menimpa mereka, itu mungkin akan menjadi bencana bagi mereka. Karena jika mereka menyerang selama masa kesengsaraan, dengan kekuatan dan aura mereka, mereka mungkin akan menarik kesengsaraan surgawi yang lebih mengerikan. Pada saat itu, mereka pasti akan menjadi abu. Untuk sesaat, semua orang meninggalkan medan perang primordial. Yan nantian juga ingin pergi. Dia tidak ingin disambar petir tanpa alasan. Selain itu, itu adalah jenis kesengsaraan petir yang khusus. Namun, dia tidak bisa pergi lagi karena dia terlalu dekat dengan Lin Suan. Pada saat ini, dia memegang tombak penghancur besar di satu tangan, dan darah Lin Suan telah menetes ke tangannya. Oleh karena itu, dalam sekejap, dia pun diselimuti oleh kesengsaraan petir. Berengsek, Yan nantian langsung berhenti dan menarik kembali tombak penghancur besar. Namun, tombak penghancur besar ditangkap oleh tubuh Lin Suan. Dia tidak punya pilihan selain menyerah dan pergi terlebih dahulu. Setelah kesengsaraan petir, dia akan kembali untuk merebut tombak penghancur besar dan mayat Lin Suan. Apakah kamu ingin pergi? Bisakah kamu pergi? Meskipun Lin Suan telah menyegel segalanya, bahkan jika tubuh ilahinya disegel, kekuatan fisik murninya sangat menakutkan. Yan nantian baru saja bergerak ketika Lin Suan menyusulnya. Pada saat ini, kesengsaraan sage telah sepenuhnya turun. Petir yang tak berujung berubah menjadi lautan petir, dan setiap sambaran petir sebesar gunung. Mereka membawa aura kehancuran yang sangat mengerikan. Kesengsaraan sage telah meletus. Ah! Suara Lin Suan terdengar, darah kemasan berceceran ke segala arah. Pada saat yang sama, raungan gila Yan nantian terdengar. Sialan, minggirlah dari jalanku. Jelas sekali bahwa dia juga mengalami dampak kekerasan. Di kejauhan, semua orang melihat pemandangan ini dan merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Itu terlalu mengerikan. Penerus sembilan matahari sebenarnya sedang mengalami kesengsaraan saat ini. Ini tidak bagus. Jika dia bisa selamat dari kesengsaraan sage dan menjadi seorang sage, situasinya akan terbalik. Semua orang berdiskusi. Para tetua istana burung vermilion, ketua istana, dan orang bijak semuanya memiliki ekspresi yang sangat buruk. Namun, mereka hanya bisa menunggu sekarang. Yan Ruyu dan Iblis Utara menghela napas lega. Tampaknya Lin Suan memang cukup kuat untuk dapat membalikkan keadaan di bawah Liontin Yin Yang. Naga merah itu tampak khawatir. Sial, apakah anak ini benar-benar akan berhasil? Jangan sok hebat. Dia tidak percaya bahwa Lin Suan akan berhasil menjadi seorang sage saat ini. Dia tahu bahwa Lin Suan sangat ambisius. Dia ingin memadatkan lima hukum elemen. Bagaimana mungkin dia hanya bisa menerobos hukum kebakaran? 3332 Tebakannya benar, Lin Suan tidak mencoba menerobos. Sebaliknya, ia ingin menggunakan kekuatan sage tribulation untuk menghancurkan Yin Yang loket miliknya. Liontin Yin yang sangat kuat. Itu adalah misteri Kaisar Agung. Yang paling penting, itu bisa menyegel dan menekan segalanya, membuat Lin Suan tidak berdaya. Dengan kekuatannya sendiri yang tersegel, dia hanya bisa mengandalkan kekuatan eksternal. Kekuatan eksternal yang paling kuat adalah kesengsaraan surgawi. Itu adalah kesengsaraan surgawi seorang bijak. Ketika petir tak berujung menyebar dan melilit dirinya dan Yan Nantian, Lin Suan tersenyum. Petir yang mengerikan itu sangat mengerikan. Petir itu langsung menembus tubuhnya. Bukan hanya dia, tetapi tubuh Yan Nantian juga penuh dengan lubang. Dia menjerit kesakitan. Darah emas mengalir keluar dari tubuh Lin Suan. Itu pemandangan yang mengejutkan, tapi dia tersenyum. Karena dia merasakan Liontin Yin yang di tubuhnya bergetar. Beberapa retakan muncul di sana. Tidak lama lagi Liontin itu akan hancur total. Ledakan, 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 tubuh Lin Suan semakin rusak. Dia pada dasarnya tidak bisa dikenali. Saat ini, terdengar suara retakan. Liontin Yin yang telah hancur total. Kesuksesan. Mata Lin Suan bersinar dengan cahaya yang tajam. Kekuatan di tubuhnya melonjak seperti tsunami. Pada saat berikutnya, dia segera berhenti menerobos. Dia menggunakan jiwa pedang naga agung sebagai susunan untuk menyegel kekuatan yang ingin menerobos lagi. Kemudian dia menggunakan mistik dan nirvana ribert miliknya. Ledakan, 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 kesengsaraan surgawi antara surga dan bumi tampaknya telah kehilangan sasarannya, sehingga berangsur-angsur menghilang. Di kejauhan, semua orang ketakutan. Di saat yang sama, mereka sangat bingung. Apa yang sedang terjadi? Mengapa kesengsaraan surgawi lenyap? Mungkinkah dia telah menjadi seorang sage? Itu tidak mungkin benar. Beberapa klon sage dan dua sage dari istana burung Vermillion mengerutkan kening. Mereka telah melewati kesengsaraan surgawi. Itu tidak mungkin terjadi dalam waktu sesingkat itu. Terlebih lagi, kesengsaraan surgawi barusan sangat menakutkan. Itu jauh lebih menakutkan daripada mereka. Bagaimana kesengsaraan surgawi bisa hilang begitu saja? Namun segera, mereka menyadari bahwa kesengsaraan surgawi telah benar-benar lenyap. Namun, ada lautan emas di depan mereka. Di dalamnya, ada siluet emas yang terlahir kembali dari api. Itu adalah penerus sembilan matahari. Semua orang berteriak, Yan Ruyu, Naga Merah, dan yang lainnya menghela napas lega. Tidak bagus, orang itu sebenarnya tidak mati, dan kemampuan pemulihannya sebenarnya sangat kuat. Wajah orang-orang dari istana burung Vermillion berubah. Di mana Yan Nantian? Mereka segera mulai mencari, dan segera menemukan Yan Nantian di kejauhan. Tato kekaisarannya masih berputar-putar di sekelilingnya, dan ia dengan cepat menyerap energi langit dan bumi. Akan tetapi kecepatan itu masih lebih lambat dibandingkan Rising From the Ashes. Oleh karena itu, Lin Suan pulih dalam sekejap. Tombak kehancuran besar direbut olehnya, dan dia menyerang ke depan. Dengan ledakan keras, tubuh Yan Nantian, yang belum pulih sepenuhnya, tertusuk dan hancur berkeping-keping. Apa? Apakah Yan Nantian telah terbelah? Orang-orang ini semua gila, pikiran mereka sedikit kosong karena perubahan situasi yang terlalu aneh. Beberapa saat yang lalu, Yan Nantian telah mengganggu Lin Suan, membuat Lin Suan mustahil untuk melawan. Namun dalam sekejap mata, Lin Suan menunjukkan sikap mendominasi. Bangkit dari abu, dia memukuli Yan Nantian hingga berkeping-keping. Adegan ini seperti mimpi, sungguh sulit dipercaya. Setelah menghancurkan tubuh Yan Nantian, Lin Suan sekali lagi mengayunkan tombak penghancur besar dan menggunakannya. Dalam sekejap, kekuatan pemusnahan melonjak keluar, di bawah dukungan tombak penghancur besar dan jiwa pedang naga besar, itu sangat kuat. Oleh karena itu, tubuh Yan Nantian yang hancur mulai menghilang dengan cepat. Bahkan daging dan darahnya pun menghilang. Kekuatan macam apa ini, sungguh mengerikan. Ketika semua orang melihat cahaya hitam hukum dan hilangnya daging dan darah, mereka semua tersentak dan merasakan tubuh mereka menjadi dingin. Yan Nantian juga berteriak ketakutan. Itu adalah kekuatan ini lagi. Terakhir kali, dia hampir dihancurkan oleh kekuatan ini. Dia tidak menyangka akan menghadapi situasi yang sama lagi. Sialan, Liontin Yin yang dirusak oleh pihak lain. Sungguh tidak bisa dipercaya. Melarikan diri. Yan Nantian memanggil sembilan tato ke Kaisaran. Tato-tato itu mekar dengan cahaya dan menyelimutinya. Dia melarikan diri ke dalam kehampaan, mencoba menghindari serangan ini. Kaisar Agung memiliki sarana yang tidak ada habisnya dan sangat misterius. Jika itu adalah seorang sage yang menghadapi Yan Nantian, dia mungkin benar-benar bisa melarikan diri. Namun, Lin Xuan tidak mau. Lin Xuan menggabungkan jiwa pedang naga besar ke dalam tombak penghancuran besar. Dengan pedang, dia bisa menembus gunung dan sungai. Kekuatan jiwa pedang naga besar menghancurkan segalanya. Kekosongan itu terbuka dan Yan Nantian sangat terguncang. Seperti yang kukatakan, kau tidak bisa melarikan diri. Raungan naga yang keras dan jelas bergema di dunia, bergema di seluruh sembilan surga dan sepuluh negeri. Membunuh. Raungan naga yang menakutkan bercampur dengan cahaya hitam menyapu ke depan. Yan Nantian sekali lagi diserang. Berengsek. Wajah Yan Nantian sangat jelek. Dia terluka parah dalam kesengsaraan petir dan belum pulih sepenuhnya. Lalu, dia dicabik-cabik oleh Lin Xuan. Sekarang, dia dikejar oleh Lin Xuan. Dia tidak bisa pulih ke puncaknya. Meskipun Lin Xuan terluka sebelumnya, auranya bahkan lebih menakutkan dari sebelumnya karena kelahiran kembali keinginan. Jari penghancur langit. Prasasti matahari dan bulan. Yan Nantian menggunakan jari penghancur langit dengan tangan kirinya dan membentuk segel dengan tangan kanannya. Di atasnya, matahari, bulan, dan bintang berputar, seolah-olah ada monumen surgawi yang menekan. Kedua Abhijna yang tak tertandingi menyerang Lin Xuan dengan kecepatan tinggi. Teratai api penghancuran. Sembilan matahari membuka langit. Lin Xuan juga menggunakan kemampuan ilahinya. Teknik pedang yang mengerikan itu menyapu langit dan bumi. Kempat kemampuan ilahi itu bertabrakan di langit, meletus dengan cahaya menyilaukan yang menelan segalanya. Saat ini, Yan Nantian tersenyum. Dia membentuk segel lain dengan telapak tangannya dan aura yang tak tertandingi keluar dari matanya. Liontin Yin Yang Antara langit dan bumi, Yin dan Yang Qi berkedip dan berubah menjadi dua kunci ilahi yang dengan cepat menyelimuti Lin Xuan. Selama Liontin Yin yang berhasil, Lin Xuan tidak akan bisa menggunakan kemampuan ilahi apapun tidak peduli seberapa kuatnya. Oh tidak, itu Liontin Yin Yang lagi. Lin Xuan mungkin terinfeksi. Ya, dapatkah dia menarik kesengsaraan surgawi lainnya? Semua orang berseru. Yan Ruyu dan Naga Merah sangat gugup. Orang-orang di istana Burung Vermilion tertawa. Mereka tahu Yan Nantian tidak akan kalah. Liontin Yin yang sangat aneh. Dalam sekejap, Liontin itu muncul di depan Lin Xuan dari udara tipis, ingin menyegelnya sepenuhnya. Lin Xuan mendengus dingin. Kamu terlalu naif. Apa menurutmu aku tidak akan siap kali ini? Berdengung. Pecahan-pecahan hukum bumi berputar di sekeliling tubuhnya, membentuk dua telapak batu besar. Masing-masing seperti gunung besar yang mendorong maju dengan kuat. Ledakan-ledakan-ledakan. Suara tabrakan hebat mengguncang sembilan langit. Cahaya yang memenuhi langit membuat orang gemetar. Itu seperti cahaya iblis yang bisa menghancurkan dunia. Liontin Yin Yang sangat menakutkan. Fragmen hukum biasa tidak dapat memecahkannya sama sekali. Oleh karena itu, kedua binatang batu itu hanya bertahan sesaat sebelum mereka tertusuk oleh Liontin Yin Yang. Namun, momen singkat ini lebih dari cukup untuk Lin Xuan. Tubuhnya membubung ke udara seperti seekor naga raksasa, membubung ke atas. 3.333 Tombak penghancur besar di tangannya bergerak, memancarkan cahaya yang menyelaukan. Tombak itu berubah menjadi bunga teratai yang berapi-api, menyelimuti Yin dan Yang. Ledakan. Liontin Yin yang hancur karena kekuatan destruktif ini. Apakah itu berhasil dihindari? Teriakan kejutan yang tak terhitung jumlahnya terdengar. Ekspresi orang-orang dari Vermillion Bird Palace berubah. Hati Yan nantian hancur. Sial, lawannya benar-benar menghindari serangannya. Sejujurnya, meskipun dia tidak mau mengakuinya, jika dia tidak bisa mengunci kekuatan pihak lain, dia tampaknya tidak akan mampu mengalahkan pihak lain. Misteri Kaisar Agung sangatlah kuat. Dulu, dia bisa dengan mudah membunuh lawannya hanya dengan salah satu dari mereka. Terlepas dari apakah itu fisik Dewa Petir, matahari dan bulan yang membelah langit, atau jari pemusnahan ini, mereka pada dasarnya dapat menghancurkan musuh dengan mudah. Bahkan terhadap seorang Sein, dua atau tiga dari mereka akan cukup untuk menghadapinya. Sekarang, dia pada dasarnya telah menggunakan semua yang dia bisa. Masih ada beberapa kekuatan super luar biasa yang tidak dapat dia gunakan karena budidayanya tidak cukup tinggi. Itu adalah sesuatu yang siap dia kembangkan setelah menerobos ke alam suci. Tampaknya dia hanya bisa bertarung sampai mati. Hongwu membuka surga dan Zhang Xian kembali. Aura di tubuh yang nantian meledak hingga tingkat yang luar biasa. Sembilan tanda raja berputar di sekitar jarinya saat dia menunjuk ke depan. Jari ini tidak ditujukan ke linsuan, tetapi terbang menuju sembilan surga. Ledakan. Dalam sekejap, sebuah lubang besar tertembus di langit. Gelap gulita dan tampaknya terhubung dengan alam semesta luar. Semua orang bisa melihat kelap-kelip cahaya bintang di dalam lubang hitam pekat. Pada saat itu, sembilan rune kaisar besar mengambang di lubang hitam. Rune-rune itu bergerak naik turun seperti sembilan bintang. Rune-rune itu bersinar dengan cahaya yang menyelaukan. Di bawahnya, Yan nantian terus membentuk segel tangan. Sembilan tanda raja di atasnya berputar cepat, membentuk peta bintang yang menakjubkan. Atlas bintang berguling dan bersinar terang, membentuk pola dao yang aneh. Aura yang menakutkan dan luas terpancar darinya. Begitu aura ini muncul, semua makhluk hidup di sembilan langit dan sepuluh bumi gemetar. Di bawah, banyak sekali orang yang tertekan ke tanah, tubuh mereka gemetar. Long Zhao Tian, Zhao Wu Liang, dan yang lainnya juga sama. Mereka melawan dengan sekuat tenaga, namun banyak retakan muncul di tubuh mereka. Ketiga avatar orang suci berteriak dengan gila saat mereka tergesa-gesa membuka domain suci mereka untuk mempertahankan diri. Orang-orang di istana burung Vermillion juga terluka parah. Para tetua itu tidak bisa bertahan sama sekali. Ekspresi kedua orang suci itu berubah drastis. Dia membuka sein domainnya seperti orang gila dan berkata, jika kamu tidak ingin mati, keluar dari sini. Semua orang mundur dengan gila-gilaan. Sepuluh juta mil, dua puluh juta mil, hingga mereka berada lima puluh juta mil jauhnya. Baru pada saat itulah mereka berhenti. Namun, meski begitu, aura menakutkan itu masih menyebabkan tubuh mereka menjadi sedingin es. Apa yang terjadi selanjutnya? Tempat ini sudah agak kabur, tetapi seberapa kuatkah kedua sage agung itu? Dengan menggunakan arai, mereka segera memproyeksikan pemandangan di depan mereka. Semua orang mengangkat kepala dan melihat ke langit, hanya untuk melihat peta bintang berputar dengan kekuatan yang kuat. Bahkan Lin Suan bereaksi seolah-olah dia sedang menghadapi musuh besar dan dengan cepat mundur. Dia meletakkan tombak kehancuran besar di depannya, dan pedangki yang menakutkan membentuk bunga teratai yang menyelimuti dirinya. Di sisi lain, Yan Nantian juga tidak dalam kondisi yang baik. Tubuhnya juga retak, dan dia bahkan memuntahkan darah. Jelas, masih terlalu berlebihan baginya untuk menggunakan kemampuan ini saat ini. Walaupun agak melelahkan, tapi kamu pasti mati nak. Saya tidak percaya kamu dapat selamat dari serangan ini. Suara dingin Yan Nantian terdengar, dan dia tertawa. Di saat yang sama, ekspresi orang-orang di kejauhan berubah. Bahkan murid Lin Suan mengerut. Karena dia menyadari ada sesuatu yang muncul di peta bintang di atas. Itu adalah bayangan sebuah pagoda. Itu sangat buram, dan hanya bentuk pagoda yang terlihat. Namun, aura yang dipancarkannya terlalu menakutkan. Apakah itu pagoda yang sunyi? Lin Suan sangat terkejut karena dia merasa seolah-olah sedang berhadapan dengan pagoda desolate di Tanah Suci Danau Giyok. Namun, pagoda desolate adalah senjata yang sangat kuat. Sial, mungkinkah Yan Nantian memiliki senjata yang sangat kuat? Benar saja, tiga klon sage di kejauhan berteriak dengan gila. Aura ini telah melampaui senjata sage. Itu senjata yang ekstrim. Sial, apakah Yan Nantian memiliki senjata kaisar-kaisar Hongwu? Apa? Senjata pamungkas kaisar Hongwu? Rumor yang berkembang adalah bahwa kaisar Hongwu memiliki senjata ekstrim yang mengerikan. Pagoda abadi tersembunyi. Mungkinkah pagoda itu adalah pagoda abadi yang tersembunyi? Ketika kata-kata ini keluar, semua orang tercengang. Senjata ekstrim adalah senjata paling ampuh di alam semesta. Itu adalah senjata eksklusif seorang kaisar agung. Bahkan jika seorang kaisar agung meninggal, senjata pamungkas tidak akan hilang. Beberapa sage trut yang ekstrim memiliki senjata pamungkas, tetapi mereka tidak menyangka senjata itu ada di tangan Yan Nantian. Semua orang menelan ludahnya dan bahkan ada yang ingin melarikan diri. Sekali senjata ekstrim digunakan, senjata itu pasti dapat menembus dunia ini. Jika lebih kuat, ia bisa menghancurkan seluruh planet Susaku dan mengubah semua yang ada di dalamnya menjadi abu. Tidak ada yang meragukannya. Sial, apa kita benar-benar harus membiarkan orang itu membalikkan keadaan? Sang naga merah menggertakkan giginya karena marah. Meskipun dia telah memahami Heaven Puzzle dan telah membentuk formasi tiada taraf di sekelilingnya, tidak mungkin menggunakan formasi seperti itu untuk melawan senjata ekstrim. Namun, satu orang hanya mengerutkan kening lalu mencibir. Senjata ekstrim. Namun, itu bukanlah senjata ekstrim. Itu hanyalah ilusi yang dibentuk oleh gumpalan aura yang dipanggil dari langit berbintang di alam semesta. Orang yang berbicara adalah Yan Ruyu. Saat ini, tubuhnya memancarkan cahaya hijau misterius. Sepertinya ada kekuatan mengerikan di tubuhnya yang akan meledak. Namun, itu dikendalikan oleh Yan Ruyu. Begitu dia mengatakan itu, semua orang di sekitarnya tercengang, terutama kedua sage dan tiga klon sage. Mereka semua berteriak kaget. Itu bukan senjata ekstrim sungguhan, tetapi ilusi yang dipanggil. Mereka dengan hati-hati merasakannya dan kemudian berteriak. Memang benar demikian, berita ini menimbulkan keributan besar. Tampaknya pagoda ilahi tersembunyi tidak berada di tangan Yan Nantian, tetapi di sudut alam semesta. Pada saat ini, Yan Nantian menggunakan mantra Kaisar Agung Hongwu yang tak tertandingi untuk memanggil senjata ekstrim di sudut alam semesta, sehingga menciptakan ilusi. Namun, meski itu hanya ilusi, itu masih sangat menakutkan. Karena ketiga sage dan kedua sage sedang menghadapi musuh yang kuat. Sekalipun mereka menghadapinya, mereka tidak akan mampu menghentikannya. Mereka hanya bisa lari gila-gilaan. Sebuah ilusi, mata linsuan bersinar dengan cahaya kemasan. Dia secara alami melihat bahwa pagoda yang kabur itu bukanlah senjata sungguhan. Nak, jangan sombong. Meskipun itu adalah ilusi senjata ekstrim, itu bukanlah sesuatu yang bisa Anda hentikan. Jadi, kamu bisa mati sekarang. Tangan Yan Nantian tiba-tiba bergerak ke bawah. Lebih banyak retakan muncul di tubuhnya, tapi dia tidak peduli. Dia memperlihatkan senyum yang mengerikan. Di langit, ilusi pagoda penguburan abadi tiba-tiba turun dari peta bintang. 3334. Serangan ini terlalu mengerikan. Seluruh medan perang kuno bergetar hebat, dan banyak retakan besar muncul di sana. Orang bisa membayangkan betapa mengerikannya kekuatan di sekelilingnya. Pedang kilotus linsuan langsung hancur. Linsuan juga terus mundur. Dia merasakan bahaya besar. Api ilahi sembilan matahari di tubuhnya ditekan, dan bahkan retakan muncul di tubuhnya. Darah emas sekali lagi mengalir keluar. Sangat menakutkan. Ini harus menjadi kartu truf terakhir Anda. Linsuan melihat Yan Nantian memuntahkan setegup darah. Dia tahu bahwa Yan Nantian pasti menggunakan kemampuan ilahi yang tiada tarannya dengan paksa. Kalau dipikir-pikir, ini seharusnya menjadi kemampuan ilahi terkuat yang bisa digunakan Yan Nantian saat ini. Memikirkan hal ini, dia meraung. Jadi bagaimana jika itu adalah ilusi senjata ekstrim? Dia pernah bertarung melawan senjata ekstrim yang sebenarnya sebelumnya. Pagoda abadi tersembunyi. Mata linsuan bersinar dengan cahaya dingin yang menusuk. Kemudian, roh pedang naga terbang keluar dari tombak penghancuran besar dan dengan cepat mengembun di depannya. Linsuan, di sisi lain, mengeluarkan raungan saat dia menghisap semua energi tak berbentuk dari segala arah ke dalam mulutnya dan memasukkannya ke dalam jiwa pedang naga agung. Cahaya pada roh pedang naga menjadi lebih menakutkan. Itu tidak ada bandingannya. Raungan naga yang keras mengguncang sembilan langit. Pada saat ini, penampilan roh pedang naga juga berubah. Itu juga berubah menjadi bentuk pagoda. Itu sangat indah, dan bahkan ada karat di atasnya. Namun, aura yang dipancarkannya juga sangat menakutkan. Apa ini? Setelah roh pedang naga berubah menjadi pagoda, auranya segera menyapu sembilan langit dan sepuluh negeri. Para seniman bela diri yang menonton dari jauh mengubah ekspresi mereka lagi. Mereka merasa seolah-olah hati mereka akan hancur. Mustahil. Mungkinkah orang ini juga memiliki ilusi senjata yang ekstrim? Mereka semua tercengang. Namun, monster utara, Yan Ruyu dan yang lainnya berteriak kaget. Alasannya adalah karena mereka menyadari perubahan linsuan. Pagoda kehancuran kuno. Ini adalah senjata ekstrim dari Tanah Suci Dano Giok. Pagoda kehancuran kuno. Benar saja, Yan nantian juga mengenalinya. Pagoda kehancuran kuno. Anda pikir Anda bisa mengubahnya menjadi di pagoda kehancuran kuno. Bisakah itu dibandingkan dengan pagoda abadi tersembunyi milikku? Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Izinkan saya memberitahu Anda betapa menakutkannya senjata ekstrim itu. Yan nantian meraung. Semua orang mendengarnya. Apa, apa yang disulap oleh penerus sembilan matahari juga merupakan senjata ekstrim. Sebelum mereka sempat mengetahuinya, tabrakan mengejutkan terjadi di depan mereka. Pagoda abadi tersembunyi dan pagoda sunyi, kedua ilusi itu saling berbenturan. Sembilan langit dan sepuluh bumi sedang runtuh. Medan perang imemorial segera terbuka. Lin Suan dan Yan nantian juga dikirim terbang mundur, ditelan oleh aliran energi. Mundur dengan cepat. Setelah mundur 50 juta mil jauhnya, kerumunan itu mundur lagi hingga jaraknya 80 juta mil. Baru saat itulah dia melihat ke depan. Mereka menunggu sekitar satu hari, namun energi di depan mereka masih belum hilang. Keadaan masih kacau. Tidak ada yang berani mendekatinya. Bahkan para orang suci tidak dapat melihat menembus dirinya. Baru pada saat inilah mereka mulai bertanya-tanya mengapa penerus sembilan matahari mampu menyulap pagoda kesunyian kuno. Terlebih lagi, kekuatan itu sangat mengerikan. Mungkinkah naga suci dibalik penerus sembilan matahari juga memiliki senjata yang ampuh? Memikirkan hal ini, semua orang terkejut. Orang-orang di istana burung Vermillion memiliki ekspresi yang sangat buruk. Setelah menunggu selama tiga hari, energi kekerasan di depan mereka perlahan menghilang. Di depan mereka, suara pertarungan sengit terdengar. Lin Suan dan Yan Nantian bertarung lagi. Tampaknya pagoda abadi tersembunyi yang dipanggil Yan Nantian telah dihancurkan. Mustahil, sial, bagaimana ini mungkin? Yan Nantian menjadi gila. Apa yang dia panggil adalah hantu nyata dari senjata ekstrim. Itu bukanlah ilusi. Namun, aura senjata kelas ekstrim sudah cukup untuk membunuh segalanya. Bahkan jika seorang saint datang, dia tetap akan mati di sini. Namun, hal itu diblokir oleh pihak lain. Berengsek, apakah pagoda sunyi kuno yang disulap pihak lain benar-benar sebanding dengan senjata ekstrim? Bagaimana ini bisa terjadi? Orang-orang di kejauhan juga tercengang. Mereka juga tidak dapat memahami bagaimana hantu yang dipanggil Lin Suan dapat dibandingkan dengan dewa tersembunyi. Orang-orang ini terbang maju lagi, ingin mengamati lebih cermat. Mereka bahkan ingin melihat rahasia Lin Suan. Sejujurnya, cedera Yan Nantian sangat serius. Tubuhnya telah rusak akibat hantaman energi tadi. Jika dia tidak menguasai teknik rahasianya, dia mungkin tidak akan bisa pulih. Namun, Lin Suan pulih lebih cepat darinya. Yan Nantian bahkan ingin menggunakan jimat generasi kaisar untuk segera menghidupkan kembali dan membunuh pihak lain. Namun, pada akhirnya dia menolak. Jimat generasi kaisar adalah teknik yang menyelamatkan jiwa. Itu sangat berharga. Bahkan dia tidak punya banyak yang tersisa. Kecuali jika itu adalah pilihan terakhir, dia tidak akan menggunakannya lagi. Pertempuran di depan mereka masih sangat tragis. Lin Suan terlalu kuat, dan dia memiliki aura yang gigih. Yan Nantian juga sangat kuat. Namun, tampaknya pertempuran ini dan situasi hampir terbunuhnya dia telah membuatnya bingung dan jengkel. Sekarang pagoda abadi tersembunyi tidak dapat membunuh pihak lain. Kepercayaan dirinya terguncang. Tentu saja, auranya melemah. Oleh karena itu, bagaimana dia bisa menjadi tandingan Lin Suan? Pada akhirnya, hatinya retak. Tombak kehancuran tiba di depan pihak lain. Yan Nantian menggunakan sage chariot untuk memblokirnya, tapi dia tidak bisa memblokir jiwa pedang naga di Spear of Destruction. Jiwa pedang naga berubah menjadi pedang terbang dan langsung membelah kepalanya. Bahkan jiwanya pun terluka. Yan Nantian berteriak seperti orang gila dan menggunakan jimat generasi kaisar untuk melarikan diri ke kejauhan. Cahaya pedang tak tertandingi dari jiwa pedang naga belum menghilang, tetapi Yan Nantian sudah melarikan diri. Jimat kaisar kuno, seukuran telapak tangan, melilitnya dan terbang dengan cepat. Jimat kaisar memancarkan cahaya yang tak tertandingi, menyebabkan aura Yan Nantian pulih dengan cepat. Adapun Lin Suan, dia memegang tombak kehancuran dan mengejarnya. Tidak. Hentikan dia. Yan Nantian berteriak. Jimat generasi kaisar membutuhkan waktu untuk pulih. Jika dia tertangkap selama ini, dia akan tamat. Itu tidak benar. Jimat generasi kaisar seharusnya bisa pulih secara instan. Kenapa orang ini masih butuh waktu? Di bawah, naga merah tampak sangat terkejut. Mata Yan Ruyu juga berkedip saat dia menatap cahaya yang menghilang. Tak lama kemudian, mereka semua tersenyum. Ini karena mereka menyadari bahwa jimat generasi kaisar tidak sebaik sebelumnya. Ada sudut yang rusak di sana. Tampaknya itu bukanlah jimat generasi kaisar yang lengkap. Tidak heran butuh waktu untuk pulih. Melihat ini, kedua sage burung vermilion bergerak. Salah satu sein domain mereka menyelimuti Yan Nantian. Mereka melindunginya. Yang satu lagi menebas ke depan bagaikan pedang surgawi. Dalam sekejap, mereka memotong jalur Lin Suan dan menyerang Lin Suan. Dengan suara dentang, mereka bertabrakan dengan tombak kehancuran. Lin Suan terdorong mundur dan menghentikan pengejarannya. Orang-orang lain di sekitarnya semua bergegas mendekat. Salah satu orang bijak menatap Lin Suan dengan dingin. 3.335 Lin Suan tidak takut sama sekali. Api memenuhi langit, dan niat membunuhnya sangat kuat. Apa? Apakah istana burung vermilion mencoba melanggar peraturan? Anda ingin ikut campur dalam pertempuran terakhir? Itu yang menjadi pusat perhatian. Lin Suan mencibir. Yang lainnya juga gempar. Benar sekali? Ini adalah pertarungan untuk menentukan peringkat akhir papan peringkat burung vermilion. Pertarungan keduanya akan menentukan siapa yang pertama di vermilion bird leaderboard. Tapi sekarang, seorang sage ikut campur. Apakah istana burung vermilion curang? Huff! Vermilion bird sage mendengus. Pertarungan adalah pertarungan. Siapa yang mengizinkanmu membunuh? Kamu tidak bisa membunuh. Lelucon yang luar biasa. Lin Suan mencibir dan melambaikan jarinya. Tiba-tiba, ilusi master istana burung vermilion yang berbicara muncul di langit. Itulah aturan yang pernah disebutkan oleh master istana burung vermilion sebelumnya. Dalam pertempuran ini, segala cara dapat digunakan, dan pembunuhan diperbolehkan, terlepas dari hidup atau mati. Munculnya ilusi itu merupakan tamparan bagi wajah sage. Wajah sage menjadi gelap dan tubuhnya gemetar karena marah. Tiba-tiba, dua kesadaran ilahi terbang keluar dari alam suci dan berubah menjadi cahaya ilahi yang menembus ke depan. Namun, Lin Suan menggunakan Great Spear of Destruction untuk memotongnya menjadi dua. Mata Lin Suan seperti pelangi saat dia melihat kekejauhan. Dia tahu bahwa tidak mungkin membunuh Yan Nantian kali ini, dan dia tidak berencana membunuhnya dengan mudah. Oleh karena itu, dia berkata dengan keras bahwa dia ingin seseorang ikut campur. Ini berarti Yan Nantian telah kalah. Saya memenangkan pertarungan ini. Sekarang, siapa lagi yang berani melawan aku? Lin Suan tidak memperhatikan orang-orang ini. Sebaliknya, dia melihat ke arah peserta di bawah. Setelah para kultifator ini merasakan tatapan Lin Suan, kulit kepala mereka menjadi mati rasa dan mereka semua menggelengkan kepala. Lin Suan menatap langit. Baiklah, peringkat pertama di papan peringkat burung vermilion adalah milikku. Dia mengayunkan tombak besar kehancuran dan menghancurkan sembilan langit. Aura Lin Suan meningkat hingga ekstrim, dan tak seorang pun berani menatap matanya. Bahkan orang bijak yang berdiri di hadapannya pun mengerutkan kening. Di belakangnya, sosok Yan Nantian muncul di alam suci. Saat ini, dia telah pulih sepenuhnya, tetapi wajahnya masih sangat dingin. Dia menatap lurus ke depan. Ketika Lin Suan melihat pihak lain, dia tertawa dingin. Apa yang salah? Seorang pengecut yang hanya berani berdiri di belakang seorang sein. Apakah kamu berani datang dan bertarung sampai mati? Mutlak adikmu, Yan Nantian hampir memuntahkan setegup darah. Yang diinginkannya hanyalah dua vermilion bersage menyerang dan membunuh pihak lain. Akan tetapi, bahkan istana burung vermilion tidak akan tega melakukan hal seperti itu di hadapan banyak orang, bukan? Jika ini menyebar ke semua pedang di surga, mereka akan sangat dipermalukan. Karena itu, dia hanya bisa mendengus dingin dan menolak menjawab. Pada saat ini, naga merah di bawah mencipir. Apa yang sedang terjadi? Apakah vermilion berpeles seorang pecundang? Sekarang kemenangan dan kekalahan telah diputuskan, mungkinkah dia masih ingin mengingkari utangnya? Itu benar. Jika saya tahu ini akan menjadi kompetisi seperti ini, saya juga tidak akan datang. Demon Utara juga berteriak dengan dingin. Seketika, orang-orang di sekitar mulai berdiskusi. Banyak orang yang sudah bersikap bermusuhan terhadap istana burung vermilion karena murid-murid mereka telah diusir oleh istana burung vermilion. Hal ini telah lama menimbulkan ketidakpuasan. Sekarang segala macam pembicaraan sedang terjadi. Tuan Istana, apa yang harus kita lakukan? Para tetua istana burung vermilion segera bertanya. Mereka tidak tahu harus berbuat apa dalam situasi ini. Wajah Master Istana Burung Vermilion sangat gelap, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia mengatakan bahwa penerus sembilan matahari telah memenangkan babak ini. Saat kata-kata ini diucapkan, semua orang menjadi gempar. Iblis Utara dan Naga Merah, sebaliknya, tertawa. Yan Ruyu juga mengungkapkan senyuman yang indah. Namun, wajah Yan Nantian sehitam dasar pot. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Keajaiban peserta lainnya juga menghela nafas dan menggelengkan kepala. Sepertinya mereka tidak mengharapkan hasil ini. Pemenang akhirnya bukanlah Yan Nantian, tapi penerus sembilan matahari. Apakah ada orang lain yang tidak yakin dan ingin menantang saya? Suara linsuan nyaring saat dia melihat peserta yang tersisa. Semua peserta yang tersisa menggelengkan kepala. Bahkan Yan Nantian bukanlah tandingannya, apalagi mereka. Karena kamu tidak ingin menantangku, aku akan menjadi juara papan peringkat Vermillion Bird. Apakah kamu keberatan? Semua orang menggelengkan kepala tanpa keberatan. Linsuan tersenyum puas saat mendengar itu. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke istana burung Vermillion. Bisakah mereka mengumumkan hasil akhirnya? Omong kosong, Anda satu-satunya yang ada di papan peringkat Vermillion Bird. Apa masalahnya? Yang lainnya belum diumumkan. Oh, begitu ya. Baiklah, biarkan mereka yang melakukannya. Linsuan memandang orang-orang ini. Namun, Iblis Utara, Yan Ruyu, dan yang lainnya menggelengkan kepala. Aku telah memutuskan untuk mundur. Saya tidak tertarik untuk berpartisipasi lagi. Selain mereka berdua, peserta lainnya juga menyerah. Sejujurnya, setelah menyaksikan pertarungan Linsuan dan Yan Nantian, mereka merasa semakin dikalahkan. Lalu bagaimana jika mereka berada di posisi kedua sekarang? Mereka tahu bahwa mereka masih bukan tandingan mereka berdua. Mereka tertinggal jauh. Keputus asaan seperti ini membuat mereka kehilangan semangat untuk bertarung. Sepertinya mereka tidak ingin bertengkar, jadi lebih baik umumkan hasilnya. Linsuan melihat ke istana burung Vermillion lagi. Para tetua sangat marah hingga mereka memuntahkan darah. Kepala istana burung Vermillion juga sangat marah hingga dia menggertakkan giginya. Dia bersumpah dalam hatinya bahwa dia akan menemukan kesempatan untuk membunuh pihak lain. Namun, pada saat ini, Yan Nantian berbicara. Betapa sombongnya, seperti yang diharapkan dari penerus sembilan matahari, dan penerus naga besar, bukan? Tidakkah kamu berpikir begitu, Lin Woody? Kata-kata Yan Nantian mengejutkan, tapi kata-katanya bahkan lebih mengejutkan. Berita itu seperti sambaran petir yang menggema ke segala arah. Semua orang tercengang. Apa yang dia katakan, penerus sembilan matahari atau penerus naga besar? Dia menyebut orang itu apa? Penerus sembilan matahari disebut Lin Woody. Ya ampun, bukankah Lin Woody menduduki peringkat pertama di papan peringkat abis, setara dengan Dilling? Jadi dia adalah penerus sembilan matahari. Seruan dan diskusi terdengar. Jika Yan Nantian benar, maka masalah ini terlalu serius. Mereka akhirnya tahu mengapa Lin Woody begitu menakutkan. Ternyata dia adalah penerus sembilan matahari. Namun, beberapa orang berteriak karena mereka merasa ada berita lain yang lebih mengejutkan, dan itu adalah penerus naga besar. Penerus naga besar, penerus pedang naga besar. Ya Tuhan, itu adalah warisan yang bahkan lebih mengerikan daripada sembilan matahari. Mereka tidak menyangka dia akan mendapatkannya juga. Tidak heran dia bisa mengalahkan Yan Nantian. Beberapa orang awalnya bingung, siapa penerus naga besar. Namun, ketika beberapa generasi tua berbicara, mereka sangat terkejut. Pedang naga besar, salah satu dari lima pedang dunia, telah muncul. Mereka menatap Lin Suan dengan mata menyala. Ini adalah seni suci ofensif yang legendaris. Tidakkah mereka melihat bagaimana dia mengalahkan penerus Kaisar Agung dengan pedang naga agung? Jika mereka mendapatkannya, kekuatan tempur mereka akan meningkat dengan cepat. Tidak baik. Wajah Iblis Utara, Yan Ruyu, dan naga merah berubah. Sial, orang ini benar-benar membocorkan rahasia Lin Suan. Faktanya, ini bukanlah rahasia besar. Hampir semua orang di dunia roh sejati tahu bahwa Lin Suan adalah penerus sembilan matahari dan penerus naga besar. Namun, Lin Suan adalah kepala istana-istana abadi saat itu, dan ada seorang bijak super di balik istana abadi. Lin Suan bahkan memiliki hubungan baik dengan Tanah Suci Danau Giok dan keluarga Ye. Siapa yang berani menyentuhnya saat itu? Namun sekarang, semuanya benar-benar berbeda. Lin Suan meninggalkan dunia roh sejati dan melangkah ke jalan bintang kuno. Apalagi dia berangkat sendirian di jalan tanpa pelindung. 3336 Ada banyak sekali kultifator kuat di jalan bintang kuno, dan sekte serta keluarga besar jumlahnya sebanyak bintang di langit. Jika orang-orang ini ingin menyerang, itu akan sangat berbahaya. Selain itu, akan lebih berbahaya lagi jika mereka memperingatkan sage agung atau sage super yang menakutkan dari seluruh dunia di alam semesta. Sudah berakhir, situasinya semakin sulit. Kecuali jika anak ini bergabung dengan vaksi dan mencari perlindungan, seperti yang nantian yang bergabung dengan istana burung vermilion. Selain fakta bahwa istana burung vermilion dapat menyediakan lebih banyak sumber daya, ia juga dapat memberikan perlindungan dan pencegahan. Lagi pula, jika seorang sage menyerang, Yan Nantian mungkin tidak akan bisa melarikan diri. Namun, bergabung dengan vaksi besar akan menjadi penghalang. Benar saja, mata ketiga avatar sage itu menyala-nyala. Tampaknya tubuh asli mereka harus segera datang. Kedua vermilion bertsage juga punya ide yang sama. Untuk sesaat, semua orang memperhatikan Lin Suan dengan penuh nafsu. Lin Suan juga mengerutkan kening. Yan Nantian terkutuk itu benar-benar tahu bagaimana cara mencari masalah untuknya. Namun, karena dia berani melawan Yan Nantian, dia sudah memikirkan hal ini dan memerintahkan naga merah untuk menyiapkan barisan yang tak tertandingi di sekelilingnya. Karena itu, dia tetap tenang. Saat berikutnya, dia berkata dengan suara yang dalam, karena kamu telah memutuskan bahwa akulah juaranya, maka berikan aku hadiah sang juara. Tidak perlu terburu-buru untuk mendapatkan hadiahnya. Lin Gong Zi adalah juara daftar burung vermilion, jadi dia berharap untuk ikut denganku. Istana burung vermilion akan memperlakukannya dengan baik. Kontestan lainnya juga berangkat bersama. Penguasa istana burung vermilion terkekeh. Ekspresi Lin Suan berubah. Naga merah juga panik. Sialan, tidak. Jika Lin Suan memasuki istana burung vermilion, dia pasti akan terjebak. Jika dia ingin keluar lagi, dia mungkin akan mati. Karena itu, dia pasti tidak bisa masuk. Yan Ruyu dan yang lainnya juga menjadi gugup. Ekspresi Lin Suan juga berubah. Sialan, sejujurnya, dia juga tidak mau pergi. Namun, bagaimana jika istana burung vermilion benar-benar tidak memberinya hadiah? Dia datang kali ini untuk dao batu bumi. Kalau saja tidak diberi hadiah, maka semua yang telah diperbuatnya selama ini akan sia-sia. Mungkinkah dia benar-benar harus masuk? Namun, harga untuk masuk terlalu tinggi. Siapa yang tahu berapa banyak orang suci yang menunggunya di istana burung vermilion? Sialan, istana burung vermilion, Yan Nantian, aku akan mengingat ini. Suatu hari, aku akan mencabik-cabikmu. Lin Suan mengertakan gigi. Saat dia berada dalam dilema, sebuah suara terdengar. Tidak perlu pergi ke istana burung vermilionmu. Lin Woody ikut denganku kali ini. Setelah dia mendapat hadiahnya, aku harus mengirimnya kembali. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang menjadi gempar. Apakah ada yang akan membela Lin Woody? Mereka ingin melihat siapa dalang di balik Lin Woody. Dalam sekejap, semua orang menoleh untuk melihat. Bahkan orang-orang dari istana burung vermilion mengerutkan kening. Pada saat berikutnya, mereka melihat sebuah sosok melayang ke udara. Ini adalah seorang pria parubaya. Dia mengenakan jubah berbintang dan tampak sangat mempesona. Dia sampai pada kehampaan dan susunan bintang yang tak terhitung jumlahnya melintas di bawah kakinya. Sungguh aura yang misterius. Orang-orang di sekitarnya terkejut. Namun, penguasa istana burung vermilion berteriak kaget. Istana Langya. Anda dari bintang Langya. Ya, benar. Pria berjubah bintang menganggukkan kepalanya dengan tenang. Orang-orang di sekitarnya mulai membuat keributan. Apakah dia dari Langya Star? Bintang Langya sebenarnya berada di belakang Lin Woody. Semua orang sangat terkejut dengan bintang Langya. Mereka sudah tidak asing lagi dengan hal itu karena reputasi bintang Langya di jalur bintang kuno jauh lebih besar dibandingkan dengan istana burung vermilion. Banyak orang ingin pergi ke Langya Star untuk mencari jawaban atas pertanyaan mereka. Lin Xuan juga tercengang. Dia tidak menyangka bintang Langya akan muncul saat ini. Tampaknya bintang Langya mengikutinya secara diam-diam untuk menguji kekuatannya. Orang di depannya pasti sudah melihat semua yang terjadi di pertarungan sebelumnya. Sekarang setelah dia memastikan kekuatannya, dia datang untuk menyelamatkannya. Bagaimanapun, dia masih harus pergi ke lautan Void untuk bintang Langya di masa depan. Oleh karena itu, dia menganggup pada orang dari bintang Langya. Jadi, dia adalah teman dari bintang Langya. Kamu sudah datang jauh-jauh ke sini. Mengapa kamu tidak tinggal di istana burung vermilion selama beberapa hari? Ketua istana burung vermilion berbicara lagi. Namun, pria berjubah bintang menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak perlu. Cepat dan beri kami hadiahnya. Masih ada yang harus kami lakukan. Pada titik ini, dia mengubah topik pembicaraan. Mungkinkah istana burung vermilion ingin mengingkari janji mereka? Atau ingin di-blacklist oleh Langya Star? Begitu dia mengatakan ini, ekspresi orang-orang dari istana burung vermilion berubah. Kedua belah pihak adalah vaksi super, tetapi pihak lain tidak perlu berurusan dengan mereka sama sekali. Namun, hal itu tidak selalu terjadi pada mereka. Mungkin mereka perlu menggunakan Langya Star di masa depan. Oleh karena itu, tidak baik jika mereka berkonflik langsung sekarang. Mereka tidak punya pilihan lain selain mengambil hadiah itu di masa mendatang. Kepala istana-istana burung vermilion mengeluarkan cincin penyimpanan dan berkata bahwa semua hadiah ada di dalamnya. Ada juga token, yang merupakan bukti identitas untuk memasuki Void Ocean. Ketika saatnya tiba, Lin Gongzi dapat pergi ke Void Ocean. Pria berjubah bintang tidak bergerak. Lin Suan mengambil cincin penyimpanan dan memindainya dengan jiwanya. Memang benar, dia menemukan batu dao di dalamnya. Batu dao bumi. Lin Suan tersenyum. Dia tidak peduli dengan hal lain, tetapi dia harus mendapatkan batu dao bumi. Dia segera mengeluarkan batu dao bumi dari cincin penyimpanan dan meletakkannya di bumi hitam. Kemudian, Lin Suan turun dan memanggil naga merah ke sisinya. Kemudian, dia berbicara kepada Iblis Utara dan Yan Ruyu. Aku masih ada urusan, jadi aku pamit dulu. Aku akan menghubungimu saat waktunya tiba. Mereka bertukar susunan transmisi suara. Kemudian, Lin Suan dan naga merah kembali terbang ke langit. Selanjutnya, pembangkit tenaga listrik dari bintang langia dalam jubah bintang pergi bersama Lin Suan dan naga merah. Semua orang gempar saat melihat berita itu. Mereka sangat gembira. Namun, wajah orang-orang dari Istana Burung Vermilion sangat gelap. Berengsek. Mereka tidak menyangka bahwa pertempuran yang telah mereka rencanakan dengan hati-hati untuk membangun popularitas yang nantian akan dicegat oleh orang lain. Lebih penting lagi, orang yang ingin mereka tangkap telah dibawa pergi secara paksa oleh orang-orang dari bintang langia. Istana Burung Vermilion belum pernah mengalami kemunduran seperti ini sebelumnya. Hal ini benar-benar membuat mereka menggertakkan gigi karena marah. Jangan khawatir, anak itu tidak akan bisa kabur. Wajah yang nantian dingin. Aku akan segera menerobos ke alam sage. Saat aku berhasil menembus alam sage, kekuatanku akan mengalami perubahan yang sangat dahsyat. Akhirnya aku akan bisa menggunakan beberapa kekuatan mistis. Jika saatnya tiba, aku akan membunuhnya seperti anjing. Mata yang nantian bersinar dengan cahaya yang tajam. Memang benar, alam sage adalah sebuah titik balik. Ketika seseorang melangkah ke alam sage, mereka akan benar-benar melampaui langit dan bumi dan mampu mengendalikan hukum segala sesuatu. Akan berbeda jika mereka menggunakan beberapa mistik yang kuat. Ayo pergi! Orang-orang dari istana burung Vermillion segera pergi. Meskipun yang nantian telah dikalahkan kali ini, mereka masih memiliki kepercayaan penuh padanya. Dia adalah seorang jenius dengan masa depan yang tak terbatas. Dia pasti akan menjadi seorang kaisar di masa depan. Setelah orang-orang dari istana burung Vermillion pergi, yang lain berdiskusi dengan penuh semangat. Pertarungan ini sungguh terlalu seru. Mereka percaya bahwa tidak akan lama lagi berita tersebut menyebar ke seluruh jalur kuno bintang. Mereka mungkin harus bergegas dan bersiap. Dalam sekejap, semua orang pergi. Ketiga klon sage tampak tidak yakin, seolah-olah mereka sedang membuat semacam keputusan. 3337. Yan Ruyu mengucapkan selamat tinggal kepada Iblis Utara dan segera pergi. Iblis Utara juga pergi. Ekspresi wajah Long Zaltian dan Zhao Wuli yang jelek. Jadi dia adalah Lin Wudi. Mereka pernah meremehkannya sebelumnya, tapi dia terlalu kuat. Namun siapa sangka bahwa pihak lain benar-benar terlalu kuat. Bahkan ketika mereka berdua bergandengan tangan, mereka tetap tidak sebanding dengan pihak lain. Sage, aku harus menjadi seorang sage. Mata mereka bersinar terang. Satu-satunya cara untuk melampaui Lin Wudi adalah menjadi seorang sage. Orang-orang ini semua pergi. Beberapa memutuskan untuk tidak keluar sampai mereka menjadi sage, sementara yang lain pergi menyebarkan berita seperti orang gila. Beberapa hanya menghela nafas dan wajah mereka dipenuhi keputusasaan. Itu karena para jenius elit mereka telah terbunuh di babak pertama. Bahkan, mereka bahkan tidak tahu siapa pembunuhnya saat ini. Yang paling tertekan adalah orang-orang dari keluarga Yun. Patriar keluarga Yun mereka, seorang suci, menghilang secara misterius di sini. Mereka ketakutan dan harus segera kembali untuk membahas tindakan pencegahan. Setelah semua orang pergi, planet Suzaku tampaknya telah kembali normal. Namun, pada saat ini, suara gemuruh yang mengguncang bumi datang dari lembah kultifasi iblis. Ah, bocah sialan, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Suara ini menembus sembilan langit dan membubung ke langit. Dia telah berubah menjadi seorang sage dan dipenuhi dengan niat membunuh. Dia adalah Cloud Sky Sage. Saat ini, Cloud Sky Sage masih tertutup lumpur. Matanya semerah darah. Niat membunuh yang mengerikan memenuhi sembilan langit saat dia melepaskan diri dari kolam iblis. Setelah keluar, dia melihat sekeliling dan mendapati seseorang. Dia bertanya dengan dingin, siapa kamu? Orang itu berasal dari istana burung Vermilion. Awalnya dia mundur dari lembah kultifasi iblis, tetapi sekarang dia tertangkap dan ketakutan setengah mati. Cloud Sky Sage tidak menahan diri dan dengan paksa mengumpulkan informasi yang ingin dia ketahui. Tak lama kemudian, dia menarik tangannya, tetapi wajahnya tampak sangat muram. Dia benar-benar mengalahkan Yan Nantian dan menjadi juara Vermilion Bertranking. Terlebih lagi, dia bukan hanya penerus sembilan matahari, tetapi dia juga penerus naga besar. Cloud Sky Sage terlalu terkejut. Dia menyadari bahwa orang yang dijebaknya sebenarnya adalah penerus dua warisan teratas. Terlebih lagi, orang itu memiliki tombak penghancur besar. Jika dia dapat menangkap orang seperti itu, dia tidak hanya akan memperoleh tombak penghancur besar, tetapi dia juga akan memperoleh warisan sembilan matahari dan naga besar. Memikirkan hal ini, dia begitu gembira hingga dia gemetar. Lin Woody, kamu tidak bisa lari. Mata Cloud Sky Sage bersinar dengan cahaya dingin. Dia mencari, tetapi tidak dapat menemukan Lin Woody. Lin Woody telah dibawa pergi oleh orang-orang dari Bintang Langya. Bintang Langya, mata Cloud Sky Sage berkedip, namun dia tidak peduli. Dia tahu bahwa mustahil baginya untuk menghabiskan sisa hidupnya bersama orang suci Bintang Langya. Selama mereka terpisah, dia akan menemukan kesempatan untuk menyerang. Dia akan menangkap pihak lain dan kemudian mengasingkan diri selama beberapa ratus tahun. Dia hanya akan keluar setelah kekuatannya meningkat pesat. Pada saat itu, dengan dua warisan besar di tangannya dan senjata tiada taraf di tangannya, siapa yang bisa menjadi lawannya? Memikirkan hal ini, dia tidak sabar untuk merobek kekosongan dan dengan cepat terbang menuju alam luar. Dia bukan satu-satunya yang memiliki pemikiran seperti itu. Yang lain juga memiliki pemikiran seperti itu. Di antara mereka, yang paling kuat adalah tiga klon orang suci. Setelah mereka mengetahui identitas asli Lin Suan, mereka segera berkomunikasi dengan tubuh asli mereka. Pada saat ini, tubuh asli dari ketiga sage bergegas mendekat. Ketiganya tidak berada dalam kelompok yang sama, tetapi tujuan mereka sama. Lin Suan dan naga dewa kegelapan mengikuti para elit Bintang Langya dan meninggalkan Bintang Susaku. Mereka kembali ke Bintang Langya. Mereka telah pergi selama beberapa hari. Lin Suan juga memahami para elit Bintang Langya. Dia memang seorang saint dari Bintang Langya. Nama pihak lainnya adalah Mubai. Dia sangat kuat dan secara khusus datang untuk memeriksa Lin Suan. Anak kecil, kamu sangat kuat. Masa depan anda pasti tidak terbatas. Ini adalah evaluasi Mubai. Lin Suan tersenyum. Senior, anda terlalu baik. Saya ingin tahu apa yang akan anda lakukan di Laut Void. Dia sangat bingung dengan permintaan Bintang Langya. Ini bukan tempat untuk berdiskusi. Aku akan menceritakan semuanya kepadamu saat kita kembali ke Langya Star. Lin Suan mengangguk. Selanjutnya, dia mulai berkultivasi dalam pengasingan. Bagaimanapun, sebagai seorang jenius, kekuatannya tidak datang secara gratis. Dia telah mengolahnya sedikit demi sedikit. Oleh karena itu, setiap kali dia punya waktu, Lin Suan tidak akan menyerah dalam berkultivasi. Naga Merah juga mulai mempelajari permainan catur. Permainan catur surga lumpuh ini misterius dan tidak dapat diprediksi. Banyak perubahan yang terjadi di dalamnya. Naga Merah sangat senang. Setelah melakukan perjalanan selama dua hari, Santo Mubai tiba-tiba membuka matanya dan mengerutkan kening. Lin Suan dan Naga Merah juga terbangun dari budidaya mereka. Senior, seseorang mengikuti kita. Kata Lin Suan. Sein Mubai mengangguk. Abaikan saja dia. Saya akan mengubah arah. Kalian berdua bisa berkultivasi sebanyak yang kalian mau. Setelah mengatakan itu, dia mengemudikan perahu roh dan mengubah arahnya. Arrai di perahu roh melintas dan langsung melompati angkasa. Dalam sekejap, ia menghilang ke dalam kehampaan yang dingin. Pada saat berikutnya, keretakan spasial menghilang. Pada saat yang sama, tiga jiwa yang kuat menyapu. Mereka meninggalkan. Inilah jiwa ketiga orang suci. Jelas sekali bahwa ketiga orang suci telah bergerak. Terlebih lagi, mereka hampir terkunci. Ayo, kita kejar. Mereka terus mengejar di sepanjang jalan. Mereka tidak tahu bahwa Cloud Skysane ada di belakang mereka. Keempat orang suci mulai mengejar. Namun, Lin Suan dan Naga Merah sangat tenang. Mereka sama sekali tidak khawatir akan tertangkap. Itu karena Lin Suan sangat kuat. Tidak menjadi masalah baginya untuk membunuh seorang Saint. Meskipun Naga Merah juga seorang setengah santo, tidak menjadi masalah bagi mereka untuk menjebak seorang santo bersama-sama. Pada akhirnya, bukanlah masalah bagi Saint Mubai untuk melawan seseorang dengan level yang sama. Mereka sama sekali tidak menganggap serius ketiga orang suci itu. Namun, Saint Mubai tampaknya tidak ingin bertarung dengan mereka, tetapi dia mengubah jalannya dari waktu ke waktu. Susunan pada Prahuro itu sangat kuat. Oleh karena itu, waktu yang mereka butuhkan untuk mencapai bintang Langya sangat berkurang. Sekitar setengah bulan kemudian, mereka tiba di dekat ladang bintang Langya Star. Dalam sekejap, mereka langsung memasuki bintang Langya. Di belakang mereka, ketiga orang suci melihat pemandangan ini dan semuanya menghentikan pengejaran mereka. Mereka tidak punya pilihan. Meski kuat, mereka tidak berani menyerang bintang Langya. Oleh karena itu, mereka hanya bisa berhenti di dekatnya. Ketika Cloud Sky Sane tiba, dia juga melihat pemandangan ini dan mengerutkan kening lagi. Namun, mereka berempat tidak pergi. Saya tidak percaya Anda bisa bersembunyi di Langya Star selamanya. Mereka memperlihatkan senyum dingin. Keempat orang suci bersembunyi di dekat bintang Langya. Mereka benar-benar tidak aktif, menunggu kesempatan untuk berburu. Di sisi lain, Mubai memimpin Lin Suan dan Naga Merah ke zona pertama. Pada saat ini, Kepala Istana Langya dan sekelompok tetua sedang menunggu Lin Suan. Betapa besar skalanya, Naga Merah menyipitkan matanya saat dia masuk. Ia tidak menyangka resepsi kali ini begitu megah. Setelah menyapa para senior, Lin Suan tidak bersikap sombong setelah masuk. Sebaliknya, dia menangkupkan tinjunya dan melihat sekeliling. Lin Gongzi tidak perlu bersikap terlalu sopan. Kepala Istana Langya tersenyum dan berjalan turun secara pribadi. Lin Suan juga mendongak dan terkejut. 3.338 Penguasa Istana-Istana Langya tampak seperti seorang pemuda berusia tiga puluhan. Dia memiliki wajah yang tampan dan matanya sedalam bintang. Dia tidak terlihat seperti seorang pemimpin tetapi seorang jenius muda yang hebat. Para tetua di sekitarnya juga mengenakan jubah bintang dan memancarkan aura misterius. Lin Gongzi adalah seorang jenius muda yang kuat. Dia memenangkan tempat pertama di papan peringkat Burung Vermillion dan mengalahkan Yan Nantian. Dia hanya beruntung. Lin Suan tersenyum. Kata penguasa Istana-Istana Burung Vermillion sambil tersenyum. Pertarungan ini tidak bisa dijelaskan dengan keberuntungan. Kita tahu bahwa Lin Gongzi sangat kuat. Mungkin dia benar-benar bisa membantu kita menyelesaikan misi ini. Oh, benar juga. Misinya apa? Lin Suan bertanya dengan rasa ingin tahu. Kepala Istana Bintang Langya berkata sambil tersenyum. Tidak perlu terburu-buru. Kami berjanji kepada Tuan Muda bahwa saat Tuan Muda menjadi juara papan peringkat Burung Vermillion, kami akan memberikan Tuan Muda hadiah besar. Ini adalah Batu Logam Dao. Penguasa Istana-Istana Langya membalik tangannya dan sebuah batu emas muncul. Itu memancarkan aura yang sangat dingin seperti pedang dewa. Kekosongan di sekitar mereka terus pecah. Batu Dao Logam. Mata Lin Suan menyipit. Dia mengambilnya tanpa ragu-ragu. Dia sudah memiliki empat di tangannya. Dia sudah sangat dekat dengan tujuannya. Berdasarkan perjanjian, kami juga akan memberikan Lin Gongzi keberadaan Batu Dao Air. Kami juga akan menyampaikan pesan tambahan kepada Tuan Muda. Semua ini telah disetujui sebelumnya. Mendengar ini, Lin Suan mengangguk. Benar sekali, saya juga akan membantu Anda menyelesaikan misi sesuai kesepakatan. Namun, Lin Gongzi, apakah hubungan kita benar-benar hanya sebuah misi? Apakah Tuan Muda tidak ingin melangkah lebih jauh? Apa maksudmu? Lin Suan terkejut. Kepala Istana-Istana Langya tersenyum. Saya tentu ingin mengundang Tuan Muda untuk bergabung dengan Bintang Langya kita. Tuan Muda harus tahu tentang hubungan antara Yan Nantian dan Istana Burung Vermilion. Terlebih lagi, ini hanyalah pengecualian. Akan ada semakin banyak pembangkit tenaga listrik dan jenius yang tiada taranya yang bergabung dengan berbagai kekuatan teratas. Saya pikir Tuan Muda tidak akan terkecuali di masa mendatang. Mengapa Anda tidak bergabung dengan Istana Langya kami? Bintang Langya cukup terkenal di dunia seribu, tidak kalah dengan Istana Burung Vermilion. Sejujurnya, Lin Suan benar-benar tergoda. Tampaknya bergabung dengan kekuatan yang kuat adalah tren umum, dan dia tidak bisa menolaknya. Kalau tidak, dia akan dirugikan saat bersaing dengan orang-orang itu di masa depan. Dan bergabung dengan tempat seperti Istana Burung Vermilion mungkin terlalu ketat. Lin Suan tidak ingin dibatasi. Lin Suan tergoda oleh Bintang Langya, yang menempati dunia bintang dan berfokus pada ramalan dan deduksi. Selain itu, bintang itu memiliki sumber daya yang besar. Terlebih lagi, Bintang Langya selalu memiliki hubungan baik dengannya dan bahkan telah mempercayakan misi kepadanya. Oleh karena itu, Lin Suan mengangguk. Ini bukan hal yang mustahil. Melihat Lin Suan tergoda namun ragu-ragu, Kepala Istana Langya menambahkan, Saya tahu apa yang dikhawatirkan Tuan Muda. Jangan khawatir, kami tidak akan terlalu membatasi Tuan Muda. Seorang jenius seperti Tuan Muda harus menjadi orang yang sangat hebat yang dapat bersaing di berbagai dunia. Kami akan menyediakan sumber daya, informasi, dan bantuan yang diperlukan. Yang kami pertaruhkan adalah masa depan Tuan Muda. Suatu hari nanti, saat Tuan Muda mencapai puncak dan menjadi Kaisar Agung, Bintang Langya kita secara alami juga akan terbit. Saya memahami prinsip-prinsip ini, tetapi bukankah Bintang Langya Anda takut suatu hari nanti, saya akan membawa bencana yang tiada akhir kepada Anda? Lin Suan bertanya. Dia tahu bahwa dia sedang diincar oleh kekuatan misterius. Siapa yang tahu kapan kekuatan itu akan meletus? Karena ini adalah pertaruhan, maka sembari menikmati hasil kemenangan, dia pasti akan menanggung risiko besar. Kami tahu ini. Kita tidak hanya harus menanggungnya, tetapi semua orang harus menanggungnya. Misalnya, Istana Burung Vermilion sudah sangat dekat dengan Yan Nantian. Tidak apa-apa jika Yan Nantian menjadi Kaisar Agung, tetapi jika dia tidak bisa atau mati di tengah jalan, kekuatan lain pasti akan menekannya. Pasukan lain pasti akan menekan Istana Burung Vermilion dengan liar, dan bahkan mungkin menghancurkannya. Lin Suan mengangguk. Itu benar. Misalnya, dia sudah berselisih dengan Yan Nantian dan Istana Burung Vermilion. Jika dia membunuh Yan Nantian, dia juga tidak akan membiarkan Istana Burung Vermilion lolos. Baiklah, karena itu masalahnya, saya akan bergabung dengan Langya Star. Mendengar ini, para tetua diaulah semuanya tertawa. Master Istana Bintang Langya juga tertawa. Bagus. Beberapa kali Tuan Muda datang ke Bintang Langya, dia selalu berada di Istana Kedelapan. Mengapa saya tidak menjadikan Tuan Muda sebagai Tuan Istana Kedelapan? Terima kasih, Tuan Istana. Lin Suan menangkupkan tinjunya. Bintang Langya dibagi menjadi banyak area. Misalnya, hal-hal yang ditanyakan Lin Suan sebelumnya semuanya ada di Istana Kedelapan. Oleh karena itu, setelah dia menjadi Kepala Istana, semua yang ada di Istana Kedelapan berada di bawah kendalinya. Ini bukanlah gelar kosong, tapi seorang tetua dengan kekuatan nyata. Dapat dilihat bahwa Bintang Langya sangat menghargainya. Namun, Lin Suan tidak tertarik mengatur hal-hal seperti ini. Oleh karena itu, bahkan jika dia menjadi Kepala Istana Kedelapan, dia akan membiarkan orang lain melakukannya. Karena dia telah menjadi anggota Bintang Langya, Lin Suan tidak akan sopan. Dia bertanya, Ketua Istana, untuk apa kamu pergi ke Laut Void? Kepala Istana Langya berkata, ceritanya panjang dan berhubungan denganmu. Anda bertarung dengan Great Demon dan pada akhirnya, Anda memanggil Demon Sado generasi pertama dan menggunakan Demon Swallowing the World untuk menutup langit berbintang yang tak berujung. Bintang Langya juga tersegel di dalamnya. Pada akhirnya, formasi Bintang Langya memblokirnya. Namun, masih ada beberapa tempat yang rusak. Salah satu tempat dipenuhi dengan Ki Iblis dan belum hilang. Ini bukan Ki Iblis biasa. Sangat sulit untuk menghapusnya. Lebih penting lagi, ada Green Demonic Fin yang tertidur di Langya Star kita. Kalau kita hilangkan Ki Iblis dan membuat tanaman merambat Iblis hijau waspada, atau kalau Ki Iblis dan tanaman merambat Iblis hijau bersatu, kita akan mendapat masalah. Saya khawatir seluruh bintang Langya akan berada dalam bahaya. Mendengar ini, ekspresi Lin Suan menjadi serius. Anggur setan hijau. Dia tidak menyangka akan mendengar tentang makhluk Iblis yang begitu mengerikan di sini. Itu adalah hal yang sangat menakutkan. Setelah tumbuh dewasa, ia bisa menghancurkan seluruh dunia bintang. Orang suci biasa harus menjadi makanan bagi pihak lain. Saat itu, Green Demonic Fin meletus dalam krisis di alam semesta. Banyak Starworld yang dengan cepat hancur. Pada akhirnya, Kaisar Agung mengambil tindakan dan menghapusnya dengan paksa. Baru pada saat itulah bencana berhenti. Pada akhirnya, hanya ada sedikit tanaman merambat setan hijau di alam semesta. Dia tidak menyangka akan ada satupun di bintang Langya. Selain itu, dia juga menemukannya di Demon Utara. Jadi begitu, apa yang harus saya lakukan? Dia bertanya lagi. Kata penguasa Istana Bintang Langya. Setelah beberapa waktu, Laut Void akan terbuka. Ini adalah negeri dengan harta karun yang tak ada habisnya. Kami menyimpulkan bahwa ada patung seorang bijak agung di Laut Void. Patung itu mengolah kisurgawi dan bumi yang benar, yang khusus mengendalikan makhluk jahat. Keluarkan patung itu dan gunakan untuk menekan ki iblis di Bintang Langya. Itu akan dapat menyelesaikan krisis ini. Jadi begitulah adanya. Lin Suan mengangguk. Aku mengerti. Batu tau air yang kamu cari juga ada di Laut Hampa. Terlebih lagi, tidak lama lagi Laut Void akan terbuka. Banyak pasukan besar dan elit akan masuk. Pertama, ini adalah ujian di jalur bintang kuno. Kedua, ini juga perburuan harta karun. Ada batasan usia untuk memasuki Laut Void. Hanya mereka yang berusia di bawah seribu tahun yang bisa masuk. Mereka yang berusia lebih dari seribu tahun tidak dapat masuk. Tentu saja, beberapa metode khusus dapat digunakan, namun ada harga yang harus dibayar. Terlebih lagi, dengan bantuan Lin Gongzi, kami menjadi lebih nyaman. Master Istana, butuh berapa lama lagi agar lautan kekosongan terbuka? 3.339. Setengah tahun? Masih ada setengah tahun lagi. Laut Void akan terbuka dan mereka bisa masuk saat itu. Lin Suan berpikir sejenak lalu bertanya, Oh benar, saya masih memerlukan informasi tentang batu magnetik. Begitu dia mengatakan hal ini, para tetua di Aula berseru dengan suara rendah dan berdiskusi dengan bersemangat. Apa yang salah? Lin Suan terkejut. Bagaimana hal itu bisa menimbulkan keributan sebesar itu? Kepala Istana-Istana Langya berkata, Sepertinya dugaan kita benar. Kamu ingin mengolah lima elemen menjadi satu. Hanya hukum semacam ini yang membutuhkan batu dao dalam jumlah besar. Itu benar. Lin Suan mengangguk. Karena dia sudah bergabung dengan Langya Star, dia tidak akan menyembunyikannya. Mendengar itu, semua orang di Aula Istana menghirup udara dingin. Lima elemen menjadi satu sangat langka. Mungkin hanya pemuda di depan mereka yang berani melakukannya. Kepala Istana-Istana Langya berkata, Saya akan membantu Anda menyimpulkan masalah gunung magnetik. Kami sebelumnya telah menyimpulkan bahwa itu bukan di Laut Void. Itu seharusnya berada di tempat lain. Baiklah. Lin Suan tidak terburu-buru. Dia akan pergi ke Laut Void dan mendapatkan batu dao air terlebih dahulu. Berita tentang Istana Burung Vermillion menyebar seperti badai. Banyak orang di dunia mengetahuinya. Mereka sangat terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa Istana Burung Vermillion, yang telah menghabiskan begitu banyak upaya untuk mengatur daftar Burung Vermillion, pada akhirnya akan menguntungkan murid orang lain. Orang-orang di Istana Burung Vermillion mungkin akan marah setengah mati, kan? Ternyata Lin Woody adalah penerus sembilan matahari. Terlebih lagi, dia adalah penerus naga besar. Dia terlalu kuat. Saya rasa kemungkinan besar dia akan menjadi kaisar agung. Ya, jika tidak terjadi hal yang tidak terduga. Namun, kurasa banyak orang yang memperhatikannya sekarang, kan? Apakah menurut Anda dia akan pergi ke Laut Void dalam waktu setengah tahun? Entahlah. Tapi aku pasti akan pergi. Semua orang di alam semesta membicarakannya. Nama Lin Woody sekali lagi bergema di seluruh alam semesta berbintang. Para jenius muda itu semua iri dan mengaguminya. Tokoh generasi tua pun berulang kali mengangguk. Tentu saja, beberapa pembangkit tenaga listrik yang tiada tarannya juga iri dan bahkan bersiap untuk mengambil tindakan. Pada saat yang sama, berita tentang Laut Void juga menyebar. Banyak faksi besar di alam semesta tengah bersiap menuju ke Laut Void. Beberapa orang jenius terkemuka bahkan merasa bahwa ini adalah kesempatan bagus untuk menjadi seorang sage. Lagipula, ada banyak harta karun di Lautan Hampa. Jika mereka bisa masuk dan memperolehnya, waktu yang mereka perlukan untuk menjadi orang suci akan sangat berkurang. Dengan cara ini, mereka mungkin bisa bersaing dengan Lin Woody. Tiba-tiba, semua orang mulai bergerak. Mereka yang berada agak jauh sudah berlayar. Laut Hampa adalah lautan di kehampaan alam semesta. Itu sangat aneh. Air laut di sini tidak biasa. Ia bisa menelan manusia, dan bahkan setengah biksu. Tentu saja, jika kekosongan tersebut masih terbuka, akan ada waktu tertentu bagi orang untuk masuk. Itu sebabnya semua orang menunggu kesempatan untuk membukanya. Beberapa prajurit yang datang lebih awal sudah berkeliaran di sekitar Laut Void. Para ahli dan tetua yang tiada taranya itu menatap Laut Void dengan mata berbinar. Beberapa anak muda merasa kulit kepala mereka mati rasa karena melihat mayat dan tulang belulang melayang keluar dari ombak Lautan Void. Ini adalah mayat dan tulang belulang orang-orang yang datang ke samudera Void di masa lalu untuk mencari harta karun. Laut Void selalu dikabarkan berisi harta karun, jadi sejak zaman kuno, banyak orang datang ke sini untuk mencari harta karun. Ledakan, 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 langit dan bumi bergetar dan kegelapan tak berujung berubah menjadi merah menyala. Seekor burung vermilion melebarkan sayapnya dan terbang ke langit seperti binatang dewa kuno. Orang-orang di sekitar samudera Void semuanya terkejut. Mengerikan sekali. Mungkinkah binatang dewa kuno telah dibangkitkan? Seru anak-anak muda. Para tetua juga kaget. Tidak, orang-orang dari istana burung vermilion telah datang. Memang benar, burung vermilion yang besar telah tiba di dekat samudera Void dan menempati sebagian langit berbintang. Burung vermilion membentangkan sayapnya dan terbang tinggi ke angkasa. Ada banyak orang berdiri di atasnya, masing-masing dengan tanduk menonjol dan aura yang kuat. Jelas saja mereka semua jenius. Berdiri di depan adalah seorang pria yang sangat tampan. Dia adalah Yan Nantian. Penerus kaisar agung, Yan Nantian. Ada juga tetua dan jenius dari istana burung vermilion. Seruan terkejut terdengar. Banyak orang diam-diam menilai Yan Nantian. Sebelumnya, Yan Nantian dikabarkan sebagai kandidat paling mungkin untuk menjadi kaisar agung. Namun, dia telah dikalahkan oleh Lin Woody dalam pertarungan daftar burung vermilion. Oleh karena itu, mereka ingin melihat seperti apa Yan Nantian. Namun tak lama kemudian, mereka mulai menjerit kesakitan. Yan Nantian mendengus dingin. Hantu keempat binatang suci itu berputar di sekelilingnya, menyebabkan mereka yang mencoba mengintip berdarah dari mata mereka dan jatuh dari langit. Dia terlalu kuat, banyak orang mengalihkan pandangan mereka. Ada rasa kagum di ekspresi mereka. Sekalipun penerus kaisar agung telah dikalahkan, dia bukanlah seseorang yang bisa diprovokasi oleh orang biasa. Istana burung vermilion datang dengan agresif kali ini. Selain Yan Nantian, masih banyak lagi setengah biksu lainnya. Bahkan ada beberapa yang orannya sangat kabur. Mungkinkah klon para orang suci telah dipaksa? Banyak orang yang berwajah serius. Selanjutnya, semakin banyak pasukan dan keluarga datang. Mereka berdiri di bagian langit berbintang. Untungnya, ini adalah alam semesta dan ada ruang tanpa akhir. Akan tetapi, mereka yang menduduki posisi paling menguntungkan adalah beberapa kekuatan teratas. Istana burung vermilion adalah salah satunya. Tidak ada yang berani mendekati tempat mereka berada. Selain itu, beberapa kekuatan yang setara dengan istana burung vermilion juga datang. Untuk sesaat, suasana di dekat Samudera Void sangat mencekam. Tak disangka, pembukaan Samudera Void kali ini berhasil menarik perhatian banyak orang. Di kehampaan alam semesta, sebuah kapal roh terbang dengan cepat. Lin Suan dan naga merah berdiri di dalam, mata mereka bersinar. Di sampingnya ada Santo Mubai dan beberapa tetua istana Langya. Tidak banyak orang. Bahkan bintang Langya tidak mengirimkan murid-murid muda jenius itu. Apakah karena orang-orang itu tidak pandai bertarung, atau apakah bintang Langya punya niat lain? Ketika mereka mendekati lautan hampa, Lin Suan dan naga merah menatap layar cahaya di depan mereka. Arrai di sekitarnya telah mencerminkan gambar di sekitarnya. Lin Suan melihat ada banyak sekali sosok di sekitar lautan Void. Aura mereka sangat kuat. Beberapa dari mereka adalah anak muda jenius dan sangat kuat. Ada pula generasi yang lebih tua. Mereka semua duduk bersila, menatap ke suatu bagian dunia. Lin Suan tahu bahwa selain para jenius muda, hanya sejumlah kecil pembudidaya kuat yang masuk. Karena ada batasan usia. Tentu saja, dia tidak bisa mengesampingkan kemungkinan bahwa beberapa orang telah memaksa masuk. Namun, orang-orang seperti itu pastinya merupakan minoritas. Lin Suan tidak menganggapnya serius. Sementara Lin Suan mengamati orang-orang di luar, orang-orang di luar juga merasa khawatir dengan aura kapal roh tersebut. Mereka melihat seberkas cahaya melesat, diikuti oleh sebuah kapal roh kuno. Seketika, terdengar seruan. Itu adalah kapal roh dari Langya Star. Banyak orang berseru ketika mereka melihat pola pada kapal roh tersebut. 3340. Pola bintang Langya adalah pola cahaya bintang. Di tengahnya terdapat bintang yang sangat terang, dikelilingi oleh banyak bintang lain, membentuk bidang bintang. Pola itu sangat aneh. Sekilas orang bisa mengenalinya. Pada saat ini, seruan yang tak terhitung jumlahnya terdengar. Perahu roh bintang Langya terus bergerak maju tanpa henti. Tentunya dengan kekuatan dan status bintang Langya, ia harus berhenti pada posisi lebih dekat ke depan. Seperti yang diharapkan, sosok-sosok di posisi dekat bagian depan laut Void juga menoleh dan berseru. Mereka yang berada di burung Vermillion besar menoleh dan melihat ke atas. Pada saat berikutnya, ekspresi banyak orang berubah. Sial, itu orang-orang dari Langya Star. Perahu roh itu berhenti di kehampaan. Kemudian, beberapa sosok bergegas keluar darinya. Orang yang memimpin adalah seorang pemuda berjubah merah. Wajahnya tampan, dan ada juga seekor naga suci yang mengikutinya. Dia tampak sangat perkasa. Mengikuti tepat di belakangnya adalah Santo Mubai dan beberapa tetua. Begitu muncul, mereka menarik perhatian semua orang. Sialan, itu kamu. Suara dingin terdengar. Di atas sembilan langit, guntur dan kilat tak berujung turun. Ia menembus semua arah. Semua orang di bawah merasakan rambut mereka berdiri tegak. Aura yang menakutkan. Siapa yang berani mengambil tindakan saat ini? Banyak sekali orang yang segera melihat sekeliling. Segera, mereka menemukan bahwa orang yang berbicara adalah Yan Nantian. Aura pembunuh Yan Nantian melonjak dan melesat ke langit. Aura itu sangat mengerikan hingga bahkan seorang setengah biksu pun akan gemetar. Matanya menyala dengan cahaya merah menyala saat dia menatap lurus ke depan. Dia tidak menyangka akan bertemu musuh bebuyutannya di Laut Void setengah tahun kemudian. Wajah Yan Nantian tampak sangat suram. Antara langit dan bumi, aura pembunuh yang mengerikan melonjak, membuat kulit kepala orang tergelitik. Lin Suan juga melirik Yan Nantian. Lalu dia tertawa. Bukankah ini pecundang yang kukalahkan? Beraninya kau keluar? Biar ku beritahu, aku juga akan pergi ke Laut Void. Jadi, sebaiknya kau bawa orang-orangmu dan pergilah. Begitu dia mengatakan itu, mata semua orang terbelalak. Mereka bahkan tidak berani bernapas. Ini adalah pertarungan antara makhluk abadi. Benar saja, ekspresi orang-orang di Istana Burung Vermilion sangat jelek. Mata beberapa orang memancarkan api. Api yang meluap berubah menjadi tornado api yang melanda sembilan langit. Bocah terkutuk itu, beraninya dia meremehkan kita. Banyak jenius Istana Burung Vermilion menggertakan gigi mereka. Para tetua Istana Burung Vermilion juga memiliki ekspresi yang tak tergoyahkan, seolah-olah mereka akan menyerang. Apa? Apakah saya harus bergerak hanya karena saya ingin berada di luar? Saya tidak keberatan bermain dengan kalian. Tubuh Lin Suan melintas dan dia menginjak kakinya. Tiba-tiba, kekosongan di sekitarnya hancur dan berubah menjadi retakan hitam yang mengerikan. Tekanan yang mengerikan menekan orang-orang di sekitarnya, menyebabkan wajah mereka menjadi pucat dan darah mereka hampir membeku. Api yang memenuhi langit langsung tercabik-cabik. Orang-orang dari Istana Burung Vermilion menelan ludah. Tidak ada yang berani bergerak karena mereka tahu bahwa orang di depan mereka bukanlah orang biasa. Dia adalah orang nomor satu di papan peringkat Burung Vermilion, seseorang yang telah menekan yang nantian. Namun, keajaiban Istana Burung Vermilion masih mengirimkan transmisi suara. Elder, kenapa kita tidak menyerang dan membunuhnya? Lagipula kita punya saint di pihak kita. Namun, ketika tetua Istana Burung Vermilion mendengarnya, dia mendengus dingin. Diam dan jangan main-main. Kita punya seorang saint, tapi dia juga. Cobalah jika Anda berani. Jika kamu ingin membunuhnya, kamu bisa masuk. Akan ada banyak peluang, tapi tidak di sini. Mendengar itu, anak ajaib itu berhenti bicara. Memang benar, jika mereka memiliki seorang saint di pihak mereka, bagaimana mungkin bintang langia tidak memilikinya? Terutama dalam situasi seperti ini, para tetua di sekitar linsuan mungkin ada di sini untuk melindunginya. Ledakan, 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 semua orang masih menunggu. Akhirnya, aura kuat melonjak dari jauh, dan auman naga bergema di sembilan langit. Tubuh semua orang hampir terbelah. Kulit kepala mereka mati rasa. Astaga, para ahli ras naga ada di sini. Bahkan orang-orang dari Istana Burung Vermilion pun berjaga sambil menahan napas. Hanya yang nantian yang mendengus dingin, tidak peduli sama sekali. Linsuan menoleh dengan rasa ingin tahu. Apakah mereka dari ras naga? Memang ada naga di berbagai dunia. Aku penasaran bagaimana perbandingannya dengan sarang sepuluh ribu naga. Di kejauhan, seekor naga besar terbang cepat seperti pegunungan. Banyak sosok berdiri di atas naga besar itu. Mereka semua berbentuk naga. Tentu saja, ada juga beberapa yang tampaknya tidak mau repot-repot berubah menjadi naga. Mereka muncul dalam bentuk naga. Tanduk mereka ganas, dan aura mereka sangat kuat. Dengan fisik mereka yang kuat, mereka bisa menghancurkan kehampaan dengan sedikit goyangan. Mereka berasal dari lembah naga. Banyak orang berseru. Jelas, ini juga merupakan kekuatan besar, dan itu berasal dari ras naga. Lembah naga, Lin Suan menyipitkan matanya. Naga merah di sampingnya juga mencibir. Hem. Di atas naga besar itu, para ahli dari ras naga berdiri di sana, mengabaikan semua orang. Tiba-tiba, salah satu dari mereka mengerutkan kening. Matanya yang besar melihat ke bawah dan menatap ke tempat Lin Suan berada. Seketika kekosongan di tempat itu berubah menjadi lubang hitam. Betapa menakutkannya. Ada apa dengan orang ini? Mengapa dia menyerang Lin Woody? Orang-orang di sekitarnya terkejut. Namun, orang-orang dari istana Burung Vermillion merasa senang. Mungkinkah anak ini juga telah memprovokasi lembah naga? Jika memang begitu, akan ada hal yang menyenangkan untuk ditonton. Mereka semua memiliki ekspresi sombong di wajah mereka. Wajah orang-orang dari Langya Star berubah. Bahkan Sagemubai pun waspada. Namun, Lin Suan tidak peduli. Di sampingnya, naga merah meraung. Raungan naga itu bergema di sembilan langit, menyebabkan tubuh orang-orang di atas sedikit gemetar. Apa yang sedang terjadi? Orang-orang dari lembah naga berhenti dan menatap naga merah dengan ekspresi tidak bersahabat. Yang lain juga tercengang. Masih ada ras naga. Kamu berasal dari dunia mana? Pembangkit tenaga listrik lembah naga bertanya dengan dingin. Kalian tidak punya hak untuk tahu. Naga merah mendengus. Lin Suan memutar matanya. Orang ini mungkin bahkan tidak tahu dari dunia mana dia berasal. Huff! Ayo pergi! Orang-orang dari lembah naga memandang mereka dan mengabaikannya. Mereka tentu tahu bahwa mereka bukan satu-satunya cabang dari ras naga. Ada dunia lain yang memiliki mereka. Namun, jika mereka benar-benar pergi ke lautan hampa dan bertarung demi harta karun, bahkan jika pihak lain berasal dari ras naga, mereka tidak akan menunjukkan belas kasihan. Orang-orang dari lembah naga mendominasi dunia ini. Setelah ini, kekuatan yang lebih kuat datang. Istana Bulan Gelap. Pavilion 8 Tandus. Keluarga Sikong adalah kekuatan besar yang setara dengan lembah naga dan istana burung Vermilion. Para elit di pavilion 8 Tandus juga sangat menakutkan. Dan kali ini, ada pemimpin yang memimpin jalan. Bahkan saat menghadapi Yan Nantian, mereka tidak menunjukkan rasa takut. Orang dapat membayangkan bahwa mereka sangat percaya diri dan berkuasa. Orang itu, di antara orang-orang lembah naga, ada sosok dengan ekspresi muram. Dia adalah Long Zhaotian. Dia berasal dari suku naga, jadi dia telah bergabung dengan lembah naga dalam setengah tahun terakhir. Dia telah menjadi anggota lembah naga dan dihargai. Di sisi lain, ada juga orang pucat dari Istana Bulan Gelap. Dia menatap Lin Suan dengan tatapan dingin dan penuh niat membunuh di matanya. Dia adalah Zhao Wu Liang. Dia telah bergabung dengan Istana Bulan Gelap. Selain orang-orang yang memusuhi Lin Suan, ada juga beberapa orang yang rakus akan harta karun Lin Suan. Di antara mereka, ada empat orang bijak yang bersembunyi di kegelapan. Salah satunya adalah Sein Awan Langit, tetapi mereka pasti bersembunyi agar bisa diam-diam memasuki lautan hampa. Dia tidak dapat menemukannya untuk saat ini. Namun, Lin Suan bisa merasakan ada beberapa aura kuat yang tersisa di dekatnya. Terima kasih telah menonton!